Sejumlah pedagang Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat mengeluhkan banyaknya artis dan influencer media sosial yang ikut berjualan secara online di e-commerce. Di e-commerce maksud kami. Pedagang Pasar Tanah Abang merasa kalah populer di media sosial dan membuat mereka kalah bersaing. Inilah kondisi di Blok A dan Blok B, Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Banyak kios tutup permanen lantaran tak mampu bersaing berjualan secara online. Jumlah pembeli yang datang ke Pasar Pusat Grosir terbesar di Asia Tenggara ini pun kini bisa dipenajar. Sejumlah pedagang juga ikut berjualan secara online tetapi hasilnya belum signifikan. Kalau untuk penyebab, kebanyakan orang menyebut itu di adanya masifnya penggunaan e-commerce dalam keseharian perubahan pola belanja masyarakat saat ini. Kemudian masyarakat menjadi lebih gampang untuk mengakses dan barang-barang bisa diakses dari berbagai tempat di negeri ini. Mencoba untuk live juga, mencoba untuk live 30 menit sampai satu jam tapi penontonnya cuma satu atau dua. Jadi dalam sehari walaupun live itu kadang tidak ada yang bisa dijual atau seperti apa? Tidak ada, kalau sama artis-artis gitu ya. Mereka pada kayak banting harga. Padahal sini sudah mulai banting harga atau suka? Sudah, sudah mencoba. Tapi tetap saja. Kalau populer benda itu. Iya, kalau populer. Sampai faham sahaja.